Ini saya akan membuat sebuah tutorial cara mencegah Windows update secara otomatis Nah, biasanya terkadang kita tidak ingin Windows itu update secara otomatis Namun, alangkah baiknya Windows itu biarkan mereka update secara otomatis demi keamanan Namun, jika kita tidak menginginkan Windows itu update secara otomatis Kita bisa mencegahnya dengan bantuan mikrotik Nah, bagaimana caranya jika kita mencegahnya dengan bantuan mikrotik? Yang pertama yang perlu kita lakukan, kita masuk ke mikrotik dengan menggunakan Winbox Ini saya praktiknya menggunakan Winbox Kemudian, setelah masuk, kalian cari menu di bagian kiri Ada menu IP Kalian klik saja, kemudian nanti pilih firewall Di sini ada tab row Raw Kemudian tekan plus Di sini, di bagian general Di bagian general Ini kalian pilih pre-routing Kemudian bagian protokol Pilih yang 6 TCP ini Di bagian advanced Kalian fokus ke TLS host Di sini, di sini ini nanti kita copy Kita isi dengan link Windows update-nya Nah, sudah saya sediakan link-link tersebut Ini kurang lebih ada 8 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Kita copy Yang pertama kita copy ini terlebih dahulu Kemudian kita paste di sini Kita masuk ke bagian tab action Di bagian tab action, kita pilih drop Nah, sebelum kita simpan Kita kasih komen terlebih dahulu Blokir update Windows Ini bisa untuk Windows 7, Windows 8, maupun Windows 10 Kemudian oke Di sini kita apply Oke Selanjutnya ini kita klik dua kali Kita copy Nah, setelah pengkopian ini Yang perlu kita fokuskan adalah Di bagian advanced sheet ini Yang di bagian TLS host Kita copy Yang kedua, link kedua Di sini Ini kita ganti Kita paste di sini Kemudian kita apply Kemudian copy lagi Kita copy kan link yang ketiga Kita paste di sini Kita apply Kita copy lagi Untuk link yang keempat Di sini link yang keempat Kemudian kita paste di sini Kita paste Kita copy lagi Untuk link yang kelima Totalnya ada delapan Ini dia Kita paste di sini Kita paste di sini Kita apply Copy lagi link yang ketujuh Ini dia Totalnya ada delapan Ini kita paste di sini Yang ini dihapus Kemudian kita paste Kita copy lagi yang terakhir Ini dia Ini adalah link yang menuju Update-an Windows Kita paste di sini Kita apply 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 Play Sudah selesai Ini untuk cara yang pertama Untuk cara yang kedua Ini Lebih mudah lagi Ini kita hapus Karena ini sudah selesai Tahap-tahapnya sudah selesai Untuk cara yang kedua Yaitu menggunakan script Ini dia Ini sudah saya sediakan script ini Script ini bisa kalian copy paste Caranya kita copy Kemudian kita copy terlebih dahulu Ini kita hapus terlebih dahulu Karena sebagai contoh Oke Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua Yaitu menggunakan script Untuk scriptnya sudah saya sediakan di blog yosi.id Ini untuk scriptnya Ini kalian tinggal copy saja Kemudian Kemudian Nanti tinggal di paste Di paste kalian Cari di new terminalnya Winbox Atau di new terminalnya Mikrotik Tinggal paste di sini Nanti hasilnya akan muncul di bagian ini Kita coba Paste Nah secara otomatis Dia akan muncul di bagian ini Di sini Semuanya TLS hostnya Sama seperti yang Ada di blog ini Sudah saya sediakan tadi Ini untuk Yang tidak mau ribet Yaitu dengan cara copy paste script Tinggal buka new terminal Tinggal kita paste Nanti akan secara otomatis Semua script tadi Akan masuk ke bagian tab row Di firewallnya Oke Saya rasa Untuk tutorial Mencegah Agar Windows Tidak update Sudah Cukup jelas Dengan cara menggunakan Mikrotik Di bagian firewall Kemudian tab row Nah Untuk langkah-langkahnya Jika di video ini Kurang begitu jelas Kalian bisa ikuti Panduannya Di blog ini juga Di blog ini juga Sudah saya tulis Satu persatu Cara Pengisiannya Oke Saya rasa Tutorial ini Sudah selesai Jika masih ada pertanyaan Atau yang Sekiranya Tutorial ini Kurang pas Bisa ditulis di Kolom komentar Kita sharing bareng-bareng Cukup sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax